Drama Keluarga Kaisar YKS dengan Indah Dari Beberapa minggu terakhir, media hiburan Indonesia sering memberitakan drama rumah tangga antara Indah Dari dengan entertainer Kaisar YKS yang memutuskan untuk kembali lagi ke dunia hiburan semenjak hijrah beberapa tahun ini belajar mendalami agama. Kaisar Aditya Putra dikenal karena jogetannya dalam program hiburan berjudul YKS di salah satu TV swasta lokal. Ia pun mulai dikenal publik, bertemu dan menikah dengan Indah Dari. Semenjak ia menikah, Kaisar mundur dari dunia hiburan dan fokus berwirausaha bersama sang istri. Ia juga semakin mendalami ilmu agama. Namun cobaan datang, Indah Dari sang istri menderita sakit serius dan butuh banyak pengobatan. Sedangkan ekonomi Kaisar memburuk. Kaisar pun memutuskan untuk kembali ke dunia hiburan meskipun sang istri melarang. Semenjak Kaisar kembali berjoget, Indah Dari selalu mengunggah kritiknya terhadap sang suami melalui sosial media. Netizen pun juga ikut berkomentar tentang keputusan Kaisar. Ada yang mendukungnya, dan ada juga yang mendoakan Kaisar agar kembali berhijrah. Setelah beberapa minggu drama rumah tangga ini terekspos publik, terdengar kabar talak cerai yang dijatuhkan Kaisar terhadap sang istri. Diketahui dari manajer sekaligus kakak Kaisar, Indah Dari menolak penghasilan Kaisar. Indah Dari menilai bahwa uang yang didapatkan dari hasil joget Kaisar itu haram. Sakit hati, Kaisar pun menceraikan Indah Dari. Serba salah ya jadi Kaisar? Tapi kalau menurut Anda, apakah keputusan Kaisar kembali ke dunia hiburan tepat atau tidak? Tulis komentar Anda di bawah. Pasangan Brad Pitt dan Angelina Jolie mengajukan gugatan perceraian. Setelah lebih dari satu dekade bersama-sama, Brad Pitt dan Angelina Jolie putus dan mereka merenggut semua impian perkawinan selebriti sempurna kita. Internet sedih! Angie dilaporkan menceraikan Brad karena perbedaan yang tak terselesaikan. Dia melakukan semua hal untuk perdamaian dunia, sementara Brad Pitt lebih suka minum alkohol dan mabuk. Tambahkan isu kemarahan pada campuran dan dugaan selingkuh dengan bintang Perancis Marion Cotillard. Dan ya, wanita pasti akan merasa muak. Akhirnya pasangan Brad Pitt dan Angelina membuat marah cukup banyak orang, bahkan alam, yang langsung menyerang dengan gempa bumi serta berita dari perpecahan keluar. CNN kemudian mengkonfirmasi perpisahan dan gempa bumi tak terkait, meskipun merupakan kebetulan yang luar biasa. Dan sementara sebagian orang patah hati, terutama tentang anak-anak pasangan, setidaknya ada satu orang merasa puas tentang karma yang datang. Jari Johnny Depp terpotong saat bertengkar. Perceraian berantakan antara mega bintang Hollywood Johnny Depp dan istrinya Amber Heard berubah mengerikan pada minggu ini. Menurut TMZ, Heard mengklaim mereka berdebat saat berada di Australia akhir Maret saat pembuatan film Pirates of the Caribbean terbaru. Dia mengatakan Depp mabuk saat kejadian dan dalam pengaruh obat-obatan, yang jika benar, Johnny pastilah berada dalam pengaruh yang sangat buruk karena ia diduga menjadi sangat marah hingga ia memecahkan botol, jendela, dan bahkan telepon. Heard mengklaim satu benda memotong bagian dari jari tengah Depp. Ouch! Kejadian ini membawa arti baru untuk Edward Scissorhands, ya kan? Selanjutnya, TMZ melaporkan bahwa Heard mengatakan ia menggunakan jarinya untuk melukis kata-kata Billy Bob dan isi Amber di cermin. Heard mengklaim Depp mengira dia memiliki hubungan dengan Billy Bob Thornton. Ia dengan jelas menyangkal tuduhan. Seorang wanita cerai dengan suami yang ia pacari saat masih menjadi muridnya. Pernah mendengar tentang pasangan asal Seattle, Mary Kay, dan Phillip Wallow? Nah, inilah cerita singkat mereka. Saat itu adalah tahun 1995. Wanita berumur 34 tahun dan pacarnya berumur 12 tahun. Dia adalah guru kelas 6 SD. Mereka berhubungan intim dan dia hamil. Dia dipenjara dan dilarang menghubunginya, tapi mereka berhubungan lagi pada tahun 1997. Dia hamil lagi dan kembali dimasukkan ke penjara. Anak-anak mereka dilahirkan pada tahun 1997 dan 1998. Oh, akhirnya mereka menikah dan sekarang mereka memiliki 4 anak. Pada saat itu, kisah mereka adalah skandal terhangat. Jadi, setelah sang suami berumur 21 tahun, memiliki 2 anak dengan guru SD-nya dan meminta pengadilan untuk membatalkan larangan komunikasi. Mereka menikah pada tahun 2005. Jadi, sepertinya skandal memalukan hubungan guru dan murid ternyata berakhir bahagia untuk kedua belah pihak, ya kan? Ya, setidaknya untuk sementara waktu. Pada Mei 2017 kemarin, sang pria dilaporkan mengajukan perceraian yang berarti kedua belah pihak tidak akan bersama lagi. Sekarang, pria berumur 33 tahun dan sang wanita berumur 54 tahun. Kini tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka berdua. Terima kasih telah menonton!